Sementara itu, Mesa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan kunjungan kelima kadar PBNU bertemu dengan Presiden Israel tidak berkaitan dengan posisi resmi perintah Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Ini dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun. Sementara itu Presiden Jokowi juga menanggapi pertemuan Limanahdin dengan Presiden Israel. Jokowi menegaskan sikap Indonesia sudah jelas dan tegak lurus dengan amanat undang-undang 1945. Ya ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang.